Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di pelajaran nomor 23 Kita akan belajar tentang Sistem Manajemen Paket kembali Namun kali ini spesial Kita akan belajar tentang Sistem Manajemen Paket Offline Video ini didedikasikan Untuk semua pengguna offline Pengguna Ubuntu yang offline Di seluruh Indonesia Karena yang bikin video ini juga pengguna offline Dan Apa yang akan kita lakukan Dengan pelajaran 23 ini Suatu hal yang sangat penting Kita akan melakukan hal yang sama Yang dilakukan oleh pengguna Windows Ketika mereka menginstall aplikasi Perhatikan Melakukan hal yang sama dengan pengguna Windows Dalam hal menginstall aplikasi Pengguna Windows itu ketika menginstall aplikasi Pergi ke Warnet Cari internet ya Mengambil paket Biasanya exe Mereka biasanya orang ambil banyak ya Entah itu aplikasi atau game Kemudian bawa pulang Mereka pulang bawa pulang Dan paket-paket itu tadi disimpan Di install di Windows di rumahnya Kita akan melakukan hal yang sama dengan itu Apa keuntungannya Melakukan hal yang sama dengan pengguna Windows Banyak sekali keuntungannya ini Kita akan melakukan Manajemen paket yang offline Keuntungan pertama adalah Hemat bandwidth internet itu jelas Katakan Kita punya 10 komputer Ya Anda punya 10 komputer Ubuntu semua Ketika Anda ingin menginstall aplikasi Mungkin Inkscape Maka Anda harus menyediakan 10 internet Untuk 10 komputer Hanya untuk mengunduh 1 program yang sama Yaitu Inkscape Kalau Anda pakai cara lama Namun ketika Anda sudah tahu Sistem manajemen paket offline ini Anda hanya akan perlu mengunduh 1 saja 1 1 kali menginstall Inkscape di 1 komputer Dapatkan paketnya Paket ini yang penting Kemudian paket ini Paket-paket ini install di 9 komputer lainnya Tidak perlu lagi menggunakan internet untuk 9 komputer Jadi internetnya cuma 1 9 lainnya offline Install Hasilnya sama Sama kan dengan pengguna Windows Pengguna Windows seperti itu Nah kemudian Yang kedua All in one Yang ini memang konsep all in one ya Jadi Kita tidak perlu menelusuri dependensi 1 per 1 Pergi ke warnet Unduh sebuah paket Di install di rumah gagal Butuh yang lain Pergi lagi Kalau ada 100 dependensi Berarti ada 100 kali Anda Polak-balik ke warnet Tapi kalau Anda pakai Sistem offline ini Satu kali Betul Kemudian pulang Bisa di install Dengan sempurna Kemudian Keuntungan lain yang sangat penting Bisa menyimpan paket instalasi Nah ini penting Pengguna Windows itu enak sekali Ketika mereka mau menginstall aplikasi Ternyata installernya Exe itu bisa disimpan Dan ketika mereka punya komputer baru Tidak perlu mereka mengunduh lagi Cukup install paket yang dulu pernah mereka unduh Atau ketika mereka Nanti install ulang Tidak perlu mereka mengunduh lagi Enak kan Seperti itu kan pengguna Windows Kita akan melakukan hal yang sama Dengan Yang mereka lakukan Dengan ilmu Sistem manajemen paket offline ini Kemudian kita Bisa menginstall paket yang sama Untuk banyak komputer Nah ini seperti yang saya bilang tadi Kalau Anda punya lab komputer Isinya 100 komputer Kan sangat memakan bandwidth Kalau harus Menginstall secara online Mereka semua Apalagi kalau aplikasinya banyak Karena sangat menghabiskan bandwidth Kan lebih bijak Kalau satu saja Yang dikorbankan internetnya Kemudian paketnya itu disimpan Dan dinistall ke 99 komputer yang lain Nah itulah Yang bisa dilakukan dengan Windows Tapi secara umum Tidak mungkin Anda lakukan di dunia Ubuntu Kecuali Anda gunakan teknik offline Kemudian Anda bisa berbagi aplikasi Dengan orang lain Ubuntu itu sistem operasi berbasis sharing Berbagi Kita berbagi Tapi pertanyaan besar Bagaimana kita bisa berbagi aplikasi Saya sudah install Inkscape Saya ingin aplikasi yang sudah saya install Bisa di install di komputer teman saya Gimana caranya Tidak bisa Tidak bisa Secara umum tidak bisa Kecuali Anda tahu teknik offline Kemudian keuntungan lain Jika kita install ulang Kita tidak perlu mengunduh paket yang sama Tidak perlu mengunduh paket lagi Karena kita sudah punya paketnya Karena kita sudah menyimpannya Pengguna Ubuntu biasanya tidak menyimpan paket itu Karena hal seperti ini tidak umum Tapi hal ini sangat umum di Indonesia Karena itu saya membuat video ini Kemudian kita bisa mengetahui secara persis Berapa MB total untuk satu aplikasi Pengguna Ubuntu hanya punya satu cara Mengetahui total ukuran untuk satu aplikasi Yaitu ketika menginstall Ketika proses instalasi berlangsung Ya Tapi ketika sudah terinstall Dia sudah tidak tahu lagi Berapa MB ya Untuk Inkscape Tidak bisa dia menotal Karena dia tidak tahu Dependensinya satu per satu Tapi dengan teknik offline ini Kita bisa Kita bisa mengukur Berapa MB total untuk satu aplikasi Kan di majalah-majalah Windows itu Mereka bisa menyebutkan Dengan gampangnya Winam berapa MB Enak sekali Karena itu sederhana mereka Kita kan tidak bisa seperti itu Tapi dengan teknik ini kita menjadi bisa Dari semua ini ada syarat yang harus dipenuhi Syarat yang kalau Anda penuhi Anda akan berhasil Menginstall paket secara offline Ya Yaitu pertama Versi Ubuntu harus sama Jadi ketika Anda mengunduh paket untuk Trusty Trusty Ubuntu 14.04 Ya nanti paketnya ini Hanya bisa di install di Ubuntu 14.04 Jangan sekali-kali Anda menginstall Untuk Ubuntu versi di atasnya Atau versi di bawahnya Karena pasti error Ya Pasti error Jadi Kemudian Ubuntunya tidak mengalami upgrade Jadi salah satu OS OS Baik OS yang mengambil paketnya Ataupun OS yang akan di install Di install di paket Itu harus sama Dan tidak boleh salah satunya yang sudah pernah mengalami upgrade Kalau itu terjadi Kemungkinan terbesar adalah install ulang Karena ada error Berbeda versi paket Bisa terjadi beda dependensi Kalau itu terjadi Berbahaya Bisa broken dependensis Kalau pengguna pemula yang Memenanganinya Kemungkinan besar pasti install ulang Ya Kemudian Siar terakhir Dependensinya harus sempurna Inilah teknik offline Dasar dari semua teknik sistem management paket di Ubuntu APDG itu Dan teknik offline ini Jantungnya adalah ini Jiwanya Dependensinya harus sempurna Tentang masalah dependensi Oke Video ini akan membicarakan tentang Instalasinya saja Jadi Saya sudah punya paketnya banyak Saya sudah punya paketnya Tinggal install Bagaimana caranya installnya Kita disini hanya akan bicara tentang DBKG Ya DBKG Kita install saja Kita tidak akan mencari dependensi disini Saya berencana akan membuat video lagi Tentang masalah pencarian dependensi itu Dan kali ini kita hanya akan bicara tentang Instal paketnya Oke Ya Sekarang berencana ke sini ya Disini saya punya banyak paket ya Oke Disini Kita bisa lihat Ketika Saya akan menginstall aplikasi secara offline Ada banyak hal yang harus saya perhatikan Sama dengan anda ya Kaidahnya pertama Dapatkan paket-paketnya Seperti ini loh Lihat Ini misalkan satu saja ya Ada banyak kan Paket-paketnya Dot tab Ya Sinaptic juga Ya Sekarang kita lihat Peroleh paket-paketnya Kemudian dua install Itu saja Kaidahnya cuma itu Hanya saja Untuk memperoleh paket-paket ini Sulitnya luar biasa Harus mengalami Suatu Proses Yang anda harus tahu teknik-tekniknya Kalau gak tahu ya gak bisa Tapi video ini hanya akan berbicara tentang nomor dua ini Kita akan menginstallnya Ya Penerapannya Dari Kaidah ini Unduh paket-paketnya di warnet Sama kan dengan pengguna windows Kemudian Simpan di folder masing-masing Jadi Harus seperti ini ya Lihat Bikin seperti ini Tujuannya apa Tujuannya supaya Jelas Kita harus mengikuti ini loh Syaratnya ini Versi Ubuntu harus sama Kalau kita ngabur Kita misalkan mengunduh Paket untuk Ubuntu 15.84 Vivid Fairfait ini Kita gak kasih nama Vivid Kita gak tahu Apa namanya Paket-paket ini Untuk versi Ubuntu berapa Gak dituliskan disini Ya Kalau kita ngabur Nanti Bisa terjadi error Nah karena itu Sebelum error itu terjadi Kalau anda mengunduh paket Kasih nama seperti ini Nama paket Nama release Vivid Atau terus di Atau presis Sesuai nama release nya Kemudian Arsitekturnya Ya Kalau arsitekturnya beda Nanti error Oke Nah seperti itu Oke Sekarang Yang harus dilakukan Kita langsung masuk praktik ini Praktiknya DPKG itu dilakukan Defaulter masing-masing aplikasi Jadi Satu aplikasi Ini satu aplikasi Isinya banyak paket Seperti yang saya bilang tadi Seperti ini Ya Satu aplikasi Isinya banyak paket Nah Jadi Anda harus Untuk setiap Aplikasi Menyertakannya Kedalam sebuah folder Seperti ini ya Di satu folder Untuk satu aplikasi Seperti yang saya bilang tadi Bisa mengetahui persis Berapa MP total ukuran Satu aplikasi Itu kan gak mungkin Sebenarnya Kalau dengan Hal yang biasanya Teknik biasanya Tapi dengan ini Menjadi mungkin Klik kanan Properties Lihat Totalnya berapa 2MB Nah Inkscape berapa 22MB Sama kan dengan pengguna Windows juga Di majalah-majalah Windows Dengan teknik offline Semuanya menjadi mungkin Untuk hal yang kita bicarakan tadi Oke Sekarang Kita mulai ke perintahnya ya Sudoh Dbkg Min i Package Ini dasar-dasarnya Ya harus seperti ini Perintahnya ya Pada dasarnya Kalau kita menginstall Satu paket aja Ini Nama paket Dot dep Dot dep ini memang Katakanlah Dot exe nya Di ubuntu ya Nama paket Dot dep Kalau kita menginstallnya banyak Sudoh Dbkg Min i Bintang Dot dep Ini harus diperhatikan ya Jangan cuma bintang saja Jangan cuma bintang saja Tapi bintang dot dep Ya Harus seperti ini Kalau enggak Nanti Kalau ada file yang berbeda Di dalam sebuah Folder gini Ada folder kayak gini Nanti juga dieksekusi sama dbkg Nanti error Sebaiknya pakai Bintang dot dep Jadi Artinya bintang ini Seluruhnya Sudoh dbkg Min i Min i Nantinya install Jadi Sudoh dbkg Min i Install Semua dot dep Karena kita sudah melakukannya Pada folder masing-masing Maka yang diinstal Hanyalah Satu folder ini saja Begitu Gitu Konsepnya Jadi Sekarang kita coba ya Kita coba Kita akan menginstal Synaptic Kita buka terminal Oh ya maaf Saya sudah Punya banyak paket disini Banyak aplikasi Masing-masing folder Copy Masukkan ke home Kecil kan Cuma 3 MB Kita lihat LS Nah ini Foldernya yang mana Nah ini Synaptic Vivid I386 Lihat Foldernya ini adalah Ada disini Kita harus masuk ke folder itu Gimana caranya CD Synaptic Kita gak perlu ngetik lengkap Tekan tab Otomatis Enter Lihat isinya LS Nah ini Ini dependensinya Kita lihat Sama kan Oke Sudah sama ya Kita gak akan bekerja dengan Nautilus Tapi kita bekerja dengan terminal Sudah ya Sama Sekarang Sudoh Dpkg Min I Bintang Dot Dep Enter Tunggu Sampai selesai Sama kan Ketika anda menginstall dengan Aptgate Yang anda lihat juga yang seperti ini kan Aptgate itu bekerja dua kali Jadi Pertama dia bekerja Aptgate nya Kemudian yang kedua Yang kedua Sesi kedua Adalah dpkg Ya ini yang anda lihat ini adalah Sesi keduanya Oke Kalau sudah sampai Processing triggers For Lipsy Bin Ini Kemudian dia kembali ke prompt Maka Instalasi selesai Kita lihat Kita lihat di menu Synaptic Ada gak Ada Itulah Instalasi secara offline Kalau disini Mungkin dia harus pakai Sudah ya Karena ini Ubuntu Live CD Gak ada internet disini Ya Synaptic Jadi Disini Kita akan Mulai Ya Menginstall yang kedua Secara kita Menginstall yang banyak Banyak paket kan Bersamaan Sekarang kita Menginstall Paket Yang Berbeda Yang cuma satu saja Mana ya Ini saja deh Fpink Ini kecil Kita masukkan sini Copy lagi ya Oke Sekarang kita CD LS Lihat Ada gak fpink Foldernya Nah ini ada CD Fpink Ya tekan tab Otomatis dia melengkapi Enter LS Isinya apa Nah ini kan Sudo Dpkg Maini Nama paketnya apa Fp Tekan tab Seperti ini cara installnya Jadi kita pada dasarnya harus mengetik Harus sama persis ya Nama paketnya Gak boleh salah Atau kalau kita gak mau report Tekan tab Udah pasti itu Enter Selesai Sekarang kita lihat Fpink Nah ini programnya ada ini Man Fpink Nah terinstall Kalau mannya sudah bisa dilihat seperti ini Berarti Fpinknya terinstall Oke Sekarang kembali ke si lagusnya Ya Kali ini Video Nomor 23 ini selesai Yang saya jelaskan ini Panjang sekali ya Untuk Pengantarnya Tapi itu harus saya katakan Sedangkan Instalasinya gampang Asalkan kita sudah punya paketnya Nah Sampai sini Video nomor 23 ini Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh